Melatar belakangi semangat aliansi pemuda mahasiswa Indra Giri Hilir guna menyelamatkan harga kelapa yang saat ini cenderung fluktuatif menurun, pemerintah kebupaten Indra Giri Hilir menggandeng aliansi pemuda mahasiswa Indra Giri Hilir berencana akan mendatangkan Prof. Wisnu Garjito, seorang ahli kelapa dunia dan juga merupakan pendiri di Green Cocoa Island, Depok. Untuk menjadi pembicara dalam seminar visioner workshop sekaligus memberikan pengetahuan dan pelatihan industri rumahan kepada masyarakat petani kelapa Kabupaten Indra Giri Hilir terhadap hasil turunan kelapa yang bisa dihasilkan dan punya daya jual tinggi. Sehingga masyarakat tidak terfokus menjual kelapa bulat. Yang pede saja, itu cukup bagus ya. Dan untuk kita maka dimalumi, penilaian api sisi pelaksanaan hari kelapa dunia itu internasional kita paling baik. Thailand sama Filipin pun, Pak Mr. Purun itu mengatakan kita lebih baik. Dan sampai sekarang kan Pak Pati diminta jadi pemakaran di Thailand, di Bangkok pada tanggal 24 Agustus. Dalam rapat persiapan menjelang hari pelaksanaan vision workshop pada tanggal 24 Juli 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, Syed Seripudin mengatakan, dalam pelaksanaan diskusi vision workshop nantinya, Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir akan menyatukan konsep bagaimana hasil produk turunan kelapa yang dihasilkan dari masyarakat perorangan ataupun melalui badan usaha desa yang telah terprogram dalam DMIJ. Akan bisa dipasarkan melalui The Green Coco Island sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Jadi hari ini kami memfinalisasikan rapat panitia persiapan kunjungan dari Pak Profesor Wisnu Sarjito yang akan datang ke Indra Giri Hilir dalam rangka untuk melakukan seminar dan pelatihan pengolahan kelapa rumahan industri kecil dan adik-adik ini dari aliansi pemuda mahasiswa Indra Giri Hilir yang punya perhatian dan punya ide bagaimana untuk meningkatkan pendapatan para petani kita melalui kelapa. Punya ide dan komunikasi dengan Pak Profesor Wisnu Sarjito dan disampaikan ide ini kepada kami. Alhamdulillah memang Pak Bupati menyambut baik ide ini karena memang konsepnya bagus. Konsepnya bagus karena memang langsung Pak Profesor Wisnu Sarjito yang membimbing sebagai tenaga ahli nanti tentunya bersinergi antara pemerintah daerah, tenaga ahli, masyarakat dan para pemuda mahasiswa. Ini satu konsep bagaimana membuat produk yang dari kelapa apakah itu kecap, sabun, sirup dan sebagainya, desiccated coconut ini akan terus melalui bundes ataupun kooperasi di desa selanjutnya akan sampai di kabupaten akan masuk menjadi produk The Green Coconut Island inilah yang akan mendistribusikan kemana-mana. Jadi kita melihat konsep ini bagus, kita sinergikan dengan konsep DMIJ. Jadi di Diner PMD punya program, Pak Bupati punya program DMIJ. Nanti akan kita sinergikan ke sana sehingga menjadi sesuatu terobosan bagaimana meningkatkan harga kelapa yang punya nilai tambah bagi masyarakat. Jadi dari diskusi kita, insya Allah nanti pembicaraannya ada tiga, yang pernah nampak buat di, kemudian Pak Profesor Wisdu Sarjito, kemudian ada satu lagi, Pak Harisworo sebagai pembicara juga dari Jakarta. Ini tiga pembicara, pagi akan ada seminar, nanti siang khusus untuk Pak Profesor akan ada FGD dengan kami, dengan pemerintah daerah. Kemudian untuk masyarakat kita ada pelatihan bagaimana mengolah kelapa ini untuk menjadi satu produk yang diminati oleh orang banyak. Sementara itu, Ketua Penitia Vision Workshop Roma mengatakan, acara Vision Workshop yang akan mendatakan ahli kelapa dunia tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat petani kelapa dalam menambah pengetahuan apa saja produk hasil turunan kelapa yang mempunyai nilai daya jual tinggi. Alansi pemuda mahasiswa ini, turun langsung di aksi kemarin. Kelanjutan ini kita ada solusi, kita ketemu Profesnu. Profesnu ini menanggap baik untuk perjuangan kita. Ya tentunya harapan kita inhale itu punya badan usaha milik masyarakat. Jadi kita punya daya jual tinggi dari kelapa, turun kelapa yang diajari oleh Profesnu. Oke, seperti itu. Mungkin ada teman. Sejauh ini, arahan dari Profesnu sendiri apa kekiraan? Kalau untuk arahan Profesnu, ya kita tetap berjuang, bersemangat, tetap sejuklah. Setia, jujur, kelompak. Kita bukan superman, tapi kita tim yang sangat sulit. Terima kasih. Terhadap teluron kelopkuatiknya kelapa sekarang ini, harapan dengan adanya seminar manti? Kalau untuk seminar nanti itu daya ledak kita di-inhale supaya kita bersatu padu, satu persepsi dengan masyarakat ini. Jadi kelapa itu tidak dijual langsung, tapi diolah dulu dan punya nilai tinggi. Dengan cepat, ya dengan harapan kita ya, masyarakat bisa paham, bisa tahu apa tujuan Prof untuk program BUMM ini. Dirinya juga mengharapkan, dari acara tersebut, nantinya Kebupaten Inhil mempunyai sebuah badan usaha masyarakat yang menangani tentang perkelapaan. Adapun produk awal yang akan diberikan pengetahuannya oleh Profesor Wisnu Garjito kepada masyarakat, yakni cara pengolahan kecap dari kelapa, cara pengolahan sabun, serta cara pengolahan sirup dari kelapa. Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi.